Oke, ini untuk Pico 306 kita, ini sudah AKL, sudah release, dan untuk semuanya disini dia disini untuk display awalnya seperti ini, lalu ini untuk varian yang non-invasif, jadi kita ada dua, ada yang satu yang handlenya yang biasa, dan ada yang non-invasif Oke, lalu kita start dulu disini, nah disini nanti dia dapat 4 mata laser, dapat 4 handpiece, ada 2 mata yang untuk penghilangan pigment hitam dan ada 2 lagi yang tidak melukai, biasanya untuk rejuve dan black doll kita coba untuk yang rejuvenya dulu oke, lalu disini kita bisa atur untuk mata laser yang mau kita pakai, misalkan kita mau pakai 755, kita pilih dulu yang 755 setelah itu untuk power, kita bisa pakai di 400 dulu untuk hasilnya kita boleh pakai di 8 atau 10 nah, disini dia keunggulannya nanti bisa terlihat waktu kita pakai mata yang untuk pelukaan biasanya untuk pigment-pigment hitam seperti tato, flag, dan lain-lain ini untuk rejuvenya kita tinggal pencet ready aja setelah itu kita tinggal injek pedalnya oke, perang lebih seperti itu lalu ada untuk black doll kita tinggal masuk ke menu 1320 pasang mata black doll untuk powernya dan hasilnya kurang lebih sama dengan 755 tadi yang untuk rejuve bedanya kalau yang black doll ini kita pakenya karbon gel dan kalau yang 755 tadi itu nggak perlu pakai apa-apa nah, untuk black dollnya nanti kita bisa pakai ini kita pakai yang merek dari LK untuk pemakaiannya tipis saja, nggak perlu tebal-tebal lalu kita ratakan serata mungkin dan jangan terlalu tebal pokoknya karena dia hanya untuk perantara saja oke, kalau sudah tipis begini aslinya nggak perlu ditunggu sampai kering karena kita pakenya tipis untuk power 408 kita ready setelah itu 1320 pakai mata yang untuk black doll oke, tinggal kita arahkan lalu kita tinggal sub fungsinya untuk meratakan warna kulit atau untuk instant glow ini juga bisa atau untuk instant glow ini juga bisa atau untuk instant glow ini juga bisa lalu kita masuk ke mata yang untuk penukaan lalu kita masuk ke mata yang untuk penukaan dan untuk penghapusan pigment hitam kita akan rendah dulu saja 200 atau 300 dulu saja lalu untuk frekuensinya itu tergantung praktisinya kalau misalkan untuk tato biasanya sekitar 3-4 lalu untuk flag itu bisa 1-2, 2 atau 3 itu kita ready nah, keunggulannya karena dia non-invasif untuk pelukaannya walaupun kita jaraknya jauh itu dia nggak akan terlalu kasar nah tanpa anestesi pun dia nggak akan terlalu sakit masih bisa ketahan rasa sakitnya oke itu keunggulan di handle non-invasifnya walaupun kita energinya kelebihan misalkan kita terlalu tinggi nih kalau kita pakai handle normal itu dia akan ada yang namanya HPI dan kalau di handle ini nggak akan terjadi namanya HPI walaupun kita pakai energi besar dan dia frostingnya itu tipis nggak terlalu yang besar gitu yang kasar nah frostingnya tipis jadi untuk pelukaannya juga minim itulah kelebihan dari handle ini dan kelebihan dari pico yang di sini setelah itu kita coba yang 532 ini untuk tato berwarna biasanya untuk warna biru tua atau warna coklat tua itu kita pakainya yang 532 oke seperti biasa kita masuk ke menu 532 energinya mulai dari rendah dulu kita coba di 200 kita stop dan 532 ini dia akan lebih sakit daripada yang 1064 tapi tetap karena dia non-invasif dia nggak terlalu sekasar pico yang biasa nah frostingnya itu tipis halus jadi lukanya itu luka halus nggak terlalu kasar dan tidak akan terjadi yang namanya HPI itulah kelebihan dari pico yang di sini oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih